Kitab Keluaran, Pasal 40 Kemah Suci Didirikan Tuhan berfirman kepada Musa, Dirikanlah kemah suci itu pada hari pertama bulan 1. Taruhlah di dalamnya tabut yang berisi 10 hukum, dan pasanglah tirai untuk menudungi tabut itu di tempat Maha Kudus. Lalu bawalah masuk meja itu dan taruhlah semua peralatannya di atasnya. Kemudian bawalah masuk kaki pelita dan pasanglah pelitanya. Taruhlah di depan tabut itu mezbah emas untuk membakar ukupan. Pasanglah tirai pada pintu masuk kemah suci, dan taruhlah mezbah kurban bakaran di depan pintu masuk. Taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah, lalu isilah dengan air. Kemudian buatlah pelataran di sekitar kemah pertemuan itu. Dan pasanglah tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Ambilah minyak urapan, percikkan pada kemah suci dan pada segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Pada semua peralatannya serta bagian-bagiannya dan perkakas-perkakasnya untuk menguduskannya. Maka semuanya akan menjadi kudus. Percikkan minyak urapan itu ke atas mezbah kurban bakaran serta peralatannya untuk menguduskannya, karena dengan demikian mezbah itu akan menjadi maha kudus. Lalu urapi bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Pengudusan Harun dan putra-putranya Kemudian bawalah Harun serta putra-putranya ke pintu masuk kemah pertemuan dan basuhlah mereka dengan air. Kenakan pakaian kudus pada Harun dan urapi dia dengan minyak supaya ia dikuduskan untuk melayani aku sebagai imam. Lalu bawalah putra-putranya dan kenakan jubah yang khusus untuk mereka itu. Urapi mereka dengan minyak seperti yang kau lakukan terhadap ayah mereka supaya mereka layak melayani aku sebagai imam. Pengurapan mereka akan berlaku terus-menerus, turun-temurun. Semua anak cucu mereka akan selamanya menjadi imam-imamku. Musa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pada hari pertama bulan satu, dalam tahun kedua itu, kemah suci didirikan. Musa mendirikannya. Ia menegakkan papan-papan pada alas-alasnya, memasang kayu-kayu palangnya, dan memancangkan tiang-tiangnya. Lalu ia merentangkan penutupnya untuk menudungi papan-papan itu dan memasang juga lapisan atapnya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di dalam tabut itu, ia menaruh loh batu yang bertuliskan sepuluh hukum. Lalu ia memasang kayu-kayu pengusungnya dan meletakkan tutup emas, yaitu tutup pendamaian itu, di atas tabut. Kemudian Musa membawa tabut itu ke dalam kemah suci dan memasang tirai penutupnya, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Setelah itu, ia meletakkan meja pada sisi sebelah utara kemah suci di sebelah luar tirai, dan menaruh roti sajian di atasnya, di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan. Lalu ia menaruh kaki dian di dekat meja itu, pada sisi sebelah selatan kemah suci, dan menyalakan pelita-pelitanya di hadapan Tuhan, menurut petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Kemudian ia menaruh mesbah emas di dalam kemah pertemuan di dekat tirai, dan membakar ukupan berupa rempah-rempah yang wangi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menyambung tirai pada pintu masuk kemah suci. Lalu ia menaruh mesbah untuk kurban bakaran di luar, di dekat pintu masuk, dan mempersembahkan kurban bakaran di atasnya, serta kurban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu, ia menaruh bejana pembasuhan di antara kemah dengan mesbah, dan mengisinya dengan air, supaya para imam dapat menggunakannya untuk membasuh tangan dan kaki mereka. Musa, Harun, serta putra-putranya membasuh tangan dan kaki mereka di situ. Apabila mereka berjalan melewati mesbah untuk memasuki kemah pertemuan, mereka berhenti di situ untuk membasuh tangan dan kaki mereka, seperti yang diperintah, Tuhan kepada Musa. Kemudian Musa menegakkan tiang-tiang pelataran sekeliling kemah dan mesbah itu, dan memasang tirai pada pintu masuk. Akhirnya selesailah Musa mendirikan kemah suci itu. Kemuliaan Tuhan Lalu awan menudungi kemah pertemuan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhinya. Musa tidak dapat masuk karena awan Tuhan yang berhenti di situ, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan Tuhan naik dan bergerak, orang-orang Israel meneruskan perjalanan mereka mengikuti awan itu. Tetapi, apabila awan itu berhenti, mereka pun berhenti sampai awan itu bergerak lagi. Pada siang hari, awan itu berhenti di atas kemah suci, dan pada malam hari, awan itu berapi, sehingga orang-orang Israel dapat melihatnya. Demikianlah seterusnya selama mereka dalam perjalanan.